ini teman-teman kita sekarang ada di agen gamping yuk ngobrol sebentar sama agen gamping sebelumnya berdua berdua sekarang sendiri Halo Mbak Tun gimana kabarnya nih udah lama nggak ketemu sekarang sekarang kita ada di agen gamping alhamdulillah lagi penumpang ya jam segini ya iya jam malam jam malam ada penumpangnya saudara-saudara Mbak Tun kita ngobrol-ngobrol singkat aja Mbak Tun perkenalan coba namanya siapa nama saya Artur dari agen gamping Mbak Tun dari agen gamping Mbak Tun mau nanya eh bisa diceritakan nggak sejarah singkatnya dulu agen gamping seperti apa kalau gamping itu sebenarnya agen warisan dewas warisan dari suami saya cuma melanjutkan melanjutkan dari 2006-2007 saya sendiri 2017 sebelumnya itu bersama suami terus Oh apa namanya kalau existing itu di tahun 98 ya mulainya mulainya sendiri ya jadi mulainya 98 tapi ditangani sama Mbak Tun sendiri mulai 2017 ya 2017 oke sebelumnya berdua berdua sekarang sendiri oke Mbak Tun gini perbedaannya tuh dulu sama sekarang seperti apa sih yang sangat jauh dirasakan dulu lebih mudah sekarang lebih mudah sekarang ya kita bisa jualan sambil layah-layah yang jelas kalau dulu nggak bisa nggak bisa dong bisa layah-layah terus jualan penumpangnya WA penumpang tinggal transfer ya kalau dulu kan harus buka loket baru bisa jual jadi ini ini salah satu agen ya bukan salah satu ya hampir semua agen sumber alam tipikal jualannya seperti nigo digital tidur di rumah buka WA sudah ada penumpangnya nah suka dukanya dari mulai di agen sumber anggamping ini seperti apa satu kalau mau lipur susah maklum agen cuma sendiri ya Oh selain itu apa ada yang penumpang komplain keras nggak belakangan ini banyak ada penumpang komplain nggak kayak em mulai dari aplikasi ini sudah jarang-jarang komplain pelayanannya gini berarti terus bisa diceritakan nggak apa namanya kemudahan apa sih pakai aplikasinya sumber alam itu lebih simpel Pak Boy dibandingkan aplikasi yang lain sebenarnya menurut saya pribadi terus lebih simpel kalau dulu karena masih manual tulis tiket pakai tangan capek setoran juga masih ribet ya sekarang lebih nyaman cetak tiket 20 tinggal lebih mudah pakai aplikasi sumber alam kalau perubahan Mbak Ton aku mau nanya juga nih yang perubahan di sumber alam mulai dari armadanya itu seperti apa dulu dengan sekarang secara tampilan lebih bagus lah dari dulu kayak dulu kan ada macam-macam kelas sekarang satu kelas cuma disamakan untuk eksekutif semua sekarang walaupun ada yang AC patas satu ya 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 secara nah ini yang perlu teman-teman tahu Mbak Anton ini paketnya gini kalau paketnya gimana pakai aplikasinya dalam Alhamdulillah ada aja ada aja tapi pakai aplikasi jauh lebih mudah ya lebih mudah penelusurannya lebih mudah untuk nge-push apa krulnya juga lebih mudah bukan kalau penumpang itu lebih suka yang lewat utara atau yang selatan mbak selama ini setelah ada len utara penumpang biasanya yang sudah nyoba len utara pasti Mbak Leni len utara lagi ternyata len utara lebih menarik hahaha terakhir Mbak Ton minta ajakan untuk masyarakat sekitar untuk beli di agen gamping ayo sebenarnya untuk masalah beli tiket itu selera ya tapi ya Monggo siapa yang mau beli sumber alam bisa tindak ke agen gamping selalu siap melayani selama belum tidur ya bisa disebutkan kotaknya Mbak Kasang 812 265 362 45 lokasinya di lampu merah gamping nih Iya satu lagi ini sudah dibuka lain baru ya rutenya Terminal Jati Jajar terakhirnya di Parung via Utara bisa kontak kekaya juga Oke Mbak Ton terima kasih banyak udah nyepetin waktunya malam-malam gini Oke Mbak Ton terima kasih waktunya malam-malam itu kita berkunjung mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan sumber alam oke hai 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 Selamat menikmati